Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel saya ini Ligo Vlog Daily Hari ini saya akan memberikan tutorial atau tips cara memasak rebung dicampur dengan durian Sebelum kita memasaknya, kita perlu mencari rebungnya dulu Oke, mari kita bersama-sama kita lihat di mana kita bisa mendapatkan rebungnya Oke, kita mulai mencari rebungnya Gimana kita mendapatkannya Ini saya masih di hutan ya, di pokok durian ya teman-teman Oke, tidak jauh, kita sudah mendapatkannya, ada dua, ada tiga ya Tapi kita kayaknya mengambil satu aja Atau dua ya Ini proses pengambilannya teman-teman Ya Sudah lewat Kita cari lagi Oke, kita senang menempatkan Kita kupas dulu Terima kasih telah menonton 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 Kita akan menonton Terima kasih telah 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 menonton Talah Jogos Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mari kita cuci terlebih dahulu inilah proses cucinya teman-teman ini miangnya ini kita hilangkan supaya nanti pas kita makannya tidak gatal proses membuangnya seperti ini ya ya sudah kita gosok-gosok kita cari dalam tabun untuk meletakkannya yang sedap sih kita letakkan satu lagi kita ulangi hal yang sama itu proses pembuangan miangnya dan mempertahankan rebungnya jadi biar tidak gatel ini airnya jadi adalah satu-satunya sumber air di kita akan proses selanjutnya seperti apa oke ini proses selanjutnya kita potong-potong atau iris-iris rebungnya yang kita dapatkan tadi oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita buka duriannya ini untuk mencampur rebung yang kita dapatkan tadi selamat menikmati 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 oke ini dia rebungnya yang tadi kita iris dicampur dengan air kita tiap apinya ya guys selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah mendidih rebungnya sekarang kita masukkan duriannya yang tadi kita kupas oke kita masukkan ya setelah dimasukkan tinggal kita aduk-aduk saja oke kita tunggu sampai rebungnya matang kita masukkan sedikit garam kita aduk hingga merata oke sudah matang guys tinggal kita angkat saja dan siap santap oke terima kasih oke sebelum menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman guys tinggal kita santap ya guys ini dah rebungnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati